hai 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 ini ya semuanya ya sinjur tayo saya tanjur Oke guys ini udah jam 12 tapi mbak bukan tadi masak kuah ayam ya cuma masak Oh ya Allah dari belakang mau ketabrak tertip banget ya guys ya dan ini jalan rayanya juga bersih banget Doko indomatakirri aku video ini ya boleh ya ada dua cabainya nggak enggak aja ya Halo Hey halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu Meningka Renjung Bapak Nita Sriwang Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini video setelah aku bangun tidur ya Ini biasa Tempat tidur aku, aku lipat Taruh di kantong plastik dan taruh di sebelah Tempat baju aku ya Atau lemari baju aku ya Karena aku tuh gak ngambil duluan Kalau misalkan dulu kan Tempat baju aku tuh di kamarnya nenek Jadi setiap malam itu aku pasti ngambil Dan taruh di deket mesin cuci Tapi karena sekarang baju aku tuh udah misah Dan ditaruh di gudang Jadi aku gak perlu Ingin pendi Deket mesin cuci lagi Jadi sekarang enak tinggal ngambil gitu Gak harus masuk-masuk kamarnya nenek Nah sekarang aku mau ganti Baju dulu guys Nyalain lampu dulu Jangan lupa biar gak gelap gulita ya Jangan lupa nyalain juga Ini penambah daya air kerannya Biar kenceng Karena nanti mau nyuci baju Di mesin cuci Kalau gak dinyalain gak bisa Biar kenceng Biar kenceng Biar kenceng Biar kenceng Jadi beginilah ya guys Aktivitas pagi hari Seorang TKW Taiwan Kalau misalkan pasien belum bangun tidur Jadi kita kerjakan dulu Apa yang bisa kita kerjakan Sisanya itu kita jaga lansia ya Aku lebih sering Memperlihatkan pekerjaanku sehari-hari Ketimbang aku mengurus bahku Karena bahku itu tidak terlalu harus diurus ya Masih terbilang sehat Nah abis masukin baju ke mesin cuci Ini aku mau lanjut sarapan ya Aku mau ambil roti di kulkas Mau tak panggang rotinya Terus tak tinggal nanti Nyuci ember ompulnya bahku ya Abis itu ini roti tawarnya Aku masukin lagi ke kulkas ya Jadi aku ambil selembar aja Takut gak habis ya Karena aku lagi gak pengen sarapan banyak Dan ini aku ambil jamu Yang kemarin sebenernya Aku pengen disimpan sama nenek Tapi semalam nenek bilang Katanya udah gak mau Yaudah akhirnya pagi ini aku buang Nah sekarang tinggal nyeduh teh susu ya Teman-teman Biasa aku tuang dulu air panas Tambah sedikit air anget Karena aku gak suka terlalu panas ya Jadi aku juga masih nunggu Roti aku dipanggang Belum selesai Nah untuk teh susunya Aku minum yang merek ini ya Teman-teman Ini dibeliin sama kakek Jadi aku gak pernah beli sendiri Alhamdulillah ya teman-teman Kakekku baik banget Selalu nyetok buat aku Kalau misalkan sudah habis teh susunya Oke guys Ini roti aku masih Posisi dipanggang ya Dan ini kebetulan Memang sudah aktivitas aku setiap hari Sebelum aku bangun Aku wajib membuang Ombol nenekku ya Jadi nenekku tuh Pipisnya di ember Kayak gini Ditampung semalaman Jadi aku Sebelum dia bangun Buang dulu ya Takut kebanyakan Nanti bau kamarnya ya Jadi ini masih aku Memangsikin ke kamarnya nenekku juga Karena nenekku belum mau bangun Ya Jadi nanti Pasti dia masih Lompol lagi di kamar Jadi aku harus Taruh balik di kamar nenekku Nah untuk Yang Pertama kali ke Taiwan Atau untuk pertama kali Jadi TKW Mungkin bakalan jijik ya Karena ini Pekerjaan Yang gak pernah kalian lakukan Mungkin Pas di rumah ya Aku dulu juga gitu Terus awal-awal Jadi TKW itu juga Awanya tuh Kepengen muntah Jiji gitu ya Nah Ini belum seberapa Biasanya Kalau ada yang lebih parah Itu Ngebersihin kotoran ya Kotoran dari perut Atau ee gitu ya Terus Wujik gigi palsu Ompol Apa segala macem Itu kalian Harus siap Dengan resiko-resiko Untuk menjadi TKW Seperti inilah Kira-kira Harus Berani Kotor Gak jijian Gitu Kalau misalkan Basah itu Dilap kering ya Karena tadi aku habis Muci Ember ompol Jadi ini aku Lantainya lap kering ya Biar Kalau misalkan Nenek bangun itu Gak kepleset Nah Jangan lupa Lampunya Dimatikan Lagi Biar gak buruk Listrik ya Biar namenya Itu gak ngomel Nah Karena Rotenya Aku masih Dipanggang Juga ya Ini aku lanjut Nyuci panci Yang tadi Bekas jamunya Nenekku Hah Gih TKW Aku lagi Ngevlog Halo Biasa aja dong Sarapan roti tawar Ngevlog Garingan Mie kita tinggal Nyuci Ember ompol Ini Ngevlog Tanggi jambir Tenggi jambir Tanggi jambir Tenggi jambir Tenggi jambir Tenggi jambir Tenggi jambir Tenggi jambir Tenggi jambir Nah ini aku bisa rapan Lanjut ngeberesin Wajan Bascoma Begitu ya Yang perlu Dibereskan Biar dapurnya Itu kelihatan Bersih Rapi Juga Berantakan Ya guys Ya Nah abis itu Aku lanjut Bikin telur rebus Buat kakek Sama nenekku Jadi telur rebusnya Itu dimasak Secara spesial Pake banget ya Kenapa spesial Karena dimasak Itu harus Diputer-puter Biar Kuning telurnya Itu pas Di tengah Jadi harus Dijagain Bener-bener Dan masaknya Itu gak Berlalu lama Biar kuning telurnya Itu pinggir-pinggirnya Gak hitam Kuningnya itu pas Jadi harus Perfect guys Aduh Sabar 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 X Yungur God Just Kete Kamala , 7 I I Do . B Juga Ya, udah udah guling koki dulu Gulu yang dibukup? Ya udah guling koki dulu Ayok komong ke sini Bisa koko makan Sebabrang ini Sebab getahnya udah semakin Sebabangnya ada 1 tahun di antara Sebabang yang bisa tukar hehehe Terima kasih telah menonton! 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 Pasar di Taiwan mirip dengan pasar-pasar di Indo! Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Selalu baik... Anjir! Tidak! Enggak positif gitu loh Kan di jalan cambruk kan Pemerintah bagus juga kayak gitu Jadi melarang ibaratnya ya Melarang yang udah dikarantina kan disekat gitu ya Nah teman-teman ini disini botol udah pulang Beli nasi bagus ya Mungkin tidurnya boleh Ini berarti makan kopi Ya Terima kasih banyak untuk yang selalu disini Semoga menonton video ini Terima kasih banyak Semoga menonton video ini Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak